Intro Shalom selamat datang di Ibadah Raya Umum Gereja Kristus Jawaban Sebelum kita melanjutkan ibadah marilah kita memperhatikan beberapa hal penting berikut ini Bagi saudara yang ingin mengikuti informasi gereja Saudara dapat mengikutinya melalui aplikasi GKJ Family Dengan mendownload aplikasi di Playstore Dan jangan lupa memfollow Instagram Gereja at NewGKJ Bagi saudara yang rindu untuk memberikan persembahan bagi gereja Saudara dapat mentransfer ke rekening BCA berikut ini Atau juga dapat melalui aplikasi GoPay, Dana, OVO, Mbanking BCA atau Mbanking lainnya Dengan scan QR Code berikut ini Bagi saudara yang ingin memberikan kas sosial Saudara dapat transfer ke rekening berikut ini Atau bagi saudara yang ingin memberikan persepuluhan Saudara dapat transfer ke rekening berikut ini Terima kasih atas perhatian dan persembahan saudara Tuhan Yesus memberkati Haleluya Shalom Shalom Buji nama Tuhan kita punya satu pengharapan yang luar biasa Kasihnya begitu besar dalam hidup kita Kasih setianya sungguh besar dalam hidup kita Mari saudang Bapak Ibu bangkit berdiri Kita menyembah dan menikah Tuhan Sebab dia satu-satunya harapan dalam hidup kita Dia satu-satunya sumber pengharapan dalam hidup kita Haleluya Kasihmu Karyamu Yang tak dalammu Kau pegang hidupku Dalam tanganmu Tuhan Yesus Terima kasih atas perhatian dan persembahan saudara Tuhan Yesus Terima kasih atas persembahan saudara Namaku 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 Perkuasa Sangku bangkitkan Namaku Harapanku di dalam-Mu, hanya kau Yesus kuatku, ku percaya ku aman dalam-Mu. Kasihmu, karyamu, nyata dalam-Mu, kau pegang hidupku dalam tanganku. Harapanku, salibmu, berusiru dan memperkuasa. Harapanku, berusiru dan memperkuasa. Harapanku, berusiru dan memperkuasa. Harapanku, berusiru dan memperkuasa. Harapanku, berusiru dan memperkuasa. Haleluya, haleluya. Tak pernah gagal. Harapanku, berusiru dan memperkuasa. 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 Terima kasih telah menonton Haleluya Yesus Terima kasih Tuhan Ketika kami mengangkat kedua tangan kami Tuhan Kami tahu Tuhan Pengharapan kami hanya di dalam Tuhan Tangan kami terangkat Tuhan Sungguh Tuhan Pegang selalu tangan kami Tuhan Karena engkau lah harapan dalam hidup kami Tuhan Engkau satu-satunya harapan dalam hidup kami Tuhan Terima kasih Yesus Terima kasih Tuhan Haleluya Harapanku Di dalammu Hanya kau Yesus Kuaku Ku berdaya Kuamadah Sekali lagi dengan iman Ku percaya Tuhan Kami aman di dalam tanganmu Tuhan Ku percaya Ku aman dalam Sekali lagi dengan sekenap ikhmanmu Katakan ku percaya Ku percaya Ku aman dalam Ku aman dalam Haleluya 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 Sungguh sekalah hormat kemuliaan dan kuasa Bagi Tuhan kita Yesus Kristus Satu-satunya harapan Dia ajaib Amin Seberapa banyak yang siap memuji Tuhan Lambaikan tangannya Belum semuanya siap memuji Tuhan Yang siap memuji Tuhan Kita terus akan sama-sama ya Yuk Jesus atal Jesus atal Tuhan ku atal Kasi niya atal Bagi ku Yesus atal Yesus atal Tuhan ku ajaib Rahmatnya kekal Selamanya tak berdua Tak berdua Kasihnya Setiap hari bertambah Indarnya Sampai bumi berlalu Dan habislah Rakyatku Yesus ku ajaib Haleluya Yesus ku ajaib Tuhan ku ajaib Kasihnya ajaib bagiku Dia ajaib Amin Yesus ajaib Tuhan ku ajaib Rahmatnya kekal selamat Tak berdua Tak berdua Tak berdua Tak berdua Kasihnya Setiap hari bertambah Indarnya Sampai bumi berlalu Dan habislah Rakyatku Yesus ku ajaib Tak berdua Tak berdua Tak berdua Kasihnya Setiap hari bertambah Indarnya Sampai bumi berlalu Dan habislah Yesus ku ajaib Haleluya Mari kita deklarasikan Bersama-sama ya Yesus ku ajaib Yesus ku ajaib Yesus zaman Yesus ku ajaib Asa Adammu sisa Sebab Yesus atas Posesino Ajaan Tuhan penuh kemuliaan juru selamat Sumber keselamatan tangan Tuhan Kan selalu menopang dalam setiap langkah kehidupan Kasih Tuhan takkan pernah berubah Duru sekarang hingga sama lamanya Satu hal yang karena Yesus penuh kuasa Menyelamatkan dari segala dosa Langit bumi kan berlalu Gunung batu pun juga begitu Satu hal yang perlu engkau tahu Pertolongannya selalu ada untukmu Sekali lagi yang kita jelaskan sebab Yesus Ajaan Yesus Ajaan Dia berkuasa Adammu sisa Sebab Yesus Ajaan Tak berubah kasihnya Setiap hari bertambah indahnya Sampai bumi berlalu Sampai bumi berlalu Dan habis saranku Yesus ku Ajaan Sekali lagi Tak berubah kasih sentia Tuhan Tak berubah kasihnya Setiap hari bertambah indahnya Setiap hari bertambah indahnya Sampai bumi berlalu Dan habis saranku Yesus ku Ajaan Yesus Ajaan Yesus Ajaan Adammu sisa Adammu sisa Adammu sisa Adammu sisa Sebab Yesus Ajaan Haleluya Dia yang Ajaan Dia Yesus yang Ajaan Seberapa yang siap bersorak-sorak lebih dasyat lagi Serukan Haleluya Lebih dasyat lagi Haleluya Sebab hanya di dalam nama Yesus Ada pengharapan Di dalam nama Yesus Ada kemenangan Haleluya Firman terang di jalanku Bisa ikan di siap waktu Linggungi kuda di siapu Tak pernah Tak pernah Tak pernah Ternyata 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 Jalur dikanku kekuatan Hanya di segala tantangku Tak pernah menanggungkan Dia besarlah setia Setia menjaga Dia berkuasa putih Are you ready? Tak pernah menanggungkan Yesus yang sungguh berharapkan Tidak pernah menanggungkan Tidak pernah menanggungkan Pasti tersedia kemenangan Tidak pernah menanggungkan Katakan Di dalam namanya Dalam namanya Ada pengharapan Dalam kuasanya Tak pernah menanggungkan Hanya di dalam kuasanya Pasti tersedia kebenangnya Are you ready? Hanya di dalam namanya Yesus yang sudah berharapkan Dispanjang hidup hanya Di dalam namanya Pasti tersedia kebenangnya Beriku selama namanya Katakan dengan imanmu dalam namanya Dalam namanya Ada berharapan Dalam kuasa yang ketahkan Haleluya Hanya di dalam nama Yesus Ada kemenangan Hanya di dalam nama Yesus Ada pengharapan yang kekal dalam hidup kita Haleluya Banyak hal terjadi dalam hidup kita Biarlah kita saat ini selantiasa Mengucap syukur Mengucap syukur dalam segala hal Sebab itulah yang dikenangi Tuhan Dalam hidup kita Haleluya Haleluya Dengan apa ku membalas kasihmu Yang ku cintamu Dengan apa ku membalas cintamu Oh Yesus Kau apa ku membalas cintamu Jangan apa ku membalas cintamu Jangan apa ku membalas cintamu Oh Yesus ku ku membalas cintamu Jangan apa ku membalas cintamu Jangan apa ku membalas cintamu Selalu bersyukur Selalu bersyukur, kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, kau Bapakku yang setia. Terima kasih Tuhan, kami boleh ada dalam rumah Tuhan meskipun banyak diantara teman kami yang sakit. Mari naikkan ucapan syukurmu kepada Bapak di surga, terima kasih untuk hari yang luar biasa ini. Kiranya pujian kami boleh berupa-upa yang harum di hadapan hadirat Tuhan. Sebentar kami akan daerikan firman Tuhan, setiap dari kami mempersiapkan hati sebagai tanah yang baik. Segala bentuk kuasa kehilapan yang masih ingin mengganggu pikiran hati kami atau di ruangan ini. Kami tolakkan bersama dengan iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pergi dari hidup kami. Ruangan ini adalah roh Tuhan yang menguasai sepenuhnya. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua mengasihi Tuhan mengakhiri dengan. Shalom jika sudah dalam keadaan tubuh yang sehat, karena Bapak di surga senantiasa menjaga dan memelihara. Mari serukan bersama dengan saya dengan suara yakin, haleluya. Dua, tiga, haleluya. Puji nama Tuhan. Sekaligus, selamat beribadah. Buat yang melihat melalui tayangan Youtube, kami ada di GKJ Family. Sudah tekan subscribe, tekan videos, di sana ada semua rekaman ibadah online kami. Atau yang melihat melalui tayangan televisi First Media. Kami siaran setiap hari minggu pukul 7 dan 12 WIB, jadi pukul 8 dan 1 WITA, Tuhan Yesus memberkati. Ada banyak anggota kami yang terkena COVID, entah itu varian Delta Omicron atau varian ECA, kita enggak tahu. Yang penting mereka terkena COVID dan bersirahat. Sudara yang di rumah, perhatikan firman Tuhan ini dengan baik, dicatat dan sudara renungkan. Haleluya. Periode ini saya akan bicara, melanjutkan seri tentang perubahan tubuh, di mana Roma 8 ayat 5-7 mengatakan, orang yang hidup menurut daging, menurut daging ini artinya menurut tubuh jasmani, akan memikirkan fokusnya kepada hal-hal yang dari daging ke duniawian. Tetapi orang yang hidup menurut roh, apa menurut roh? Tubuh rohani. Jadi jangan lupa, saya selalu ingatkan dalam diri kita sebagai manusia ini ada dua tubuh. Tubuh jasmani yang sudara kelihatan semuanya. Tetapi sama seperti roh yang tidak bisa kita lihat, sudara juga memiliki tubuh rohani. Tubuh jasmani ini satu kali semua pasti akan mati. Nah, kalau sudara lebih fokus kepada hal-hal yang mengutamakan tubuh rohani sudara, percayalah orang tersebut akan dibangkitkan pada saat sangka kalah yang terakhir dibunyikan. Haleluya. Sudara perhatikan ayat yang ketujuh. Keinginan daging itu adalah musuh terhadap Allah. Kalau sudara lebih fokus kepada hal-hal yang daging itu musuhnya Allah. Bagaimana kita mau diberkati, bagaimana sudara mau ditolong, kalau sudara ini musuhnya Allah. Nah, perhatikan. Saya ulangi. Semua perabot di halaman ini, ini adalah kayu sitim semua dari kayu sitim. Tetapi kalau di halaman, mesbah korban bakaran ini kayu sitim dilapis tembaga. Ya, di sini semuanya full tembaga. Tetapi di ruangan kema suci ini, semua kayu sitimnya dilapis oleh emas. Mas, bukan hanya bahan-bahan untuk membuat perabotan. kerita emas, mejaroti, mesbah dupa, dan tabut perjanjian. Tetapi juga tiang, kita sudah bahas dua periode lalu, papan. Nah, ini yang akan kita bahas sekarang. Kayu lintang. Nah, itu juga kita harus bahas nanti di periode yang akan datang. Nah, sekarang kita bicara soal papan. Yang lalu, tiangnya. Sekarang, papannya. Kalau sudah lihat itu bergambar kuning, karena memang dari kayu sitim yang dilapis oleh emas. Saya ulangi ya. Imam yang masuk dari halaman menuju ke sini, ya, begitu dia masuk, dia melihat perabot yang dilapis oleh tembaga atau dibuat dari tembaga, kolam pembasuhan. Tetapi begitu dia ada di tiang, kema suci, di mana ini dibuat tirai, empat warna, ungu, biru, merah, putih. Kalau dia lihat ke belakang, dia akan melihat semua perabotan di salut tembaga. Tetapi kalau dia lihat ke depan, dia akan melihat semua perabotan di salut dengan apa, saudara? emas. Itu melambangkan kehidupan kita. Ya, kalau kita sudah melewati pintu kema dengan ada tirai, empat warna melambangkan kehidupan Yesus, saya sudah jelaskan itu. Kalau sudah jadi orang Kristen, tapi masih suka menoleh ke belakang, ingat-ingat yang lalu, tembaga itu melambangkan penghukuman surya, nanti akan dihukum. Kenapa? Fokusnya kepada hal-hal duniawi. Tetapi kalau kita maju terus, maka kita mulai akan memikirkan hal-hal yang rohani. emas gambaran ilahi. Di samping perabotan itu, begitu imam masuk ruang suci, kema suci, maka dia akan melihat. Coba saya lihat ini. Dinding kema suci itu dibuat dari papan, terbuat dari kayu sitim, yang dilapis dengan emas. Sekali lagi, Allah bisa saja menyuruh dindingnya ini full dari emas. Bukan saya ulangi ya, berkali-kali saya katakan, bukan berarti orang Israel itu tidak punya cukup bahan emas. Oh, mereka kelebihan emasnya. Mereka melakukan berapa peperangan sampai akhirnya masuk tanah kanan. Dan setiap kali mengalahkan musuh-musuhnya, hartanya semua di jarah. Itu emas, perak, tembaga, tidak ada nilainya, kain dan lain sebagainya. Tetapi Allah ingin itu dibuat dari kayu. Papan itu dari kayu. karena kayu ini melambangkan manusia, melambangkan kita. Jadi semua ada artinya. Dan dilapis oleh emas. Kalau di halaman, saya lihat gambar ini, yang pinggir ini adalah bukan dari papan, tetapi dari kain. Begitu sudah masuk ruangan suci dan masuci atau kema suci, lah ini baru papan, ini tidak. papan-papan ini fungsinya itu untuk memisahkan antara ruang suci, kema suci, dengan halaman. Nah kalau saya lihat kan begini. tiga bagian. Karena di sini adalah tirai. Ada tiangnya yang sudah saya jelaskan. Ini memisahkan antara ruang suci dengan halaman. saya akan bicara lebih detail. Kita akan bahas mengenai fungsi utama papan itu apa. Seperti yang tadi sudah saya katakan, maka lebih detailnya adalah memisahkan antara yang kudus dengan yang tidak kudus. yang kudus ini bicara soal kema suci ini. Ruangan suci dan ruangan masuci. Yang tidak kudus ini bicara soal halaman. Sudara yang cepat berpikirnya akan langsung berpikir. Kenapa yang di halaman itu dikatakan tidak kudus? Betul ya? Kenapa yang di halaman dikatakan tidak kudus? Ambil contoh yang paling gampang. Ini adalah mesbah korban bakaran. Benda pertama. Apa yang dibakar? Bukan hanya kayu, tetapi hewan-hewan yang dipersembahkan. Nah, hewannya ini menurut saudara kudus atau tidak kudus? Tolong dijawab. apa? Tuh, yang yakin hewan-hewannya ini kudus atau tidak kudus? Tidak kudus. Tidak kudus. Mana ada hewan yang kudus? Tidak ada. hewan-hewan-hewannya tidak kudus. Makanya waktu masuk di sini dibakar di mesbah korban bakaran dikatakan ini bagian yang tidak kudus. Lalu ini kolam pembasuhan atau sekarang diartikan sebagai perhatikan yang mau dibaptis atau yang sudah dibaptis baptisan air. Seorang yang belum dibaptis di hadapan Tuhan dia belum lahir baru. Belum dikuduskan oleh apa? air. Kita ini dikuduskan oleh air dan api. Api bicara soal roh kudus. Roh Tuhan. Air ini baptisan air. Nah orang-orang yang masuk dalam kolam pembasuhan sebelumnya dia tidak kudus. begitu dia masuk dia lahir baru. A newborn. Lahir baru itu namanya menjadi manusia yang baru. Jadi saudara jangan hanya mengingat kapan tanggal lahir saudara. Tetapi saudara juga harus mengingat kapan tanggal lahir saudara secara rohani. Ya. itu yang penting dihadapan Allah. Yang penting dihadapan Tuhan itu bukan 24 Agustus tanggal ulang tahun saya. Catat saudara. Tetapi yang penting itu adalah tanggal kelahiran sebagai seorang anak Tuhan. Dari yang tidak kudus menjadi kudus. Nah kalau sudah menjadi kudus tugas selanjutnya tidak kebelakang terus. jadi anak Tuhan jangan suka kebelakang noleh kebelakang terus. Lihat yang lalu mikirkan yang lalu sifat yang lalu. Tetapi harus masuk terus karena ini bagian ruangan yang kudus atau suci. saudara kata menguduskan dalam kurung itu tambahan saya. Coba lihat dulu kata menguduskan ini dari bahasa Hagiasu. Bahasa aslinya itu Hagiasu. Artinya adalah memisahkan dari pemakaian sia-sia. kepada yang kudus atau mengkhususkan sepenuhnya kepada Allah. Ada tambahannya dan pelayanannya. Saya tambahkan kata diri kita. Jadi artinya menguduskan diri saudara ini sesudah dibaptis sebelumnya tidak kudus. Sesudah dibaptis saudara menjadi orang yang kudus yang suci di hadapan Tuhan. Ya Dan artinya adalah saya saudara kita semua harus memisahkan diri dari pemakaian yang sia-sia kepada yang kudus. Antara lain apa itu pemakaian yang sia-sia? Contoh yang paling gampang adalah rokok. orang ngerokok itu sia-sia. Tidak ada gunanya orang ditulisan setiap kotak rokok ada tulisan merokok apa saudara? Merusak kesehatan. Betul atau? Yang berikutnya apa? Minum-minuman keras. Konturnya kita di Indonesia tidak sama dengan kontur orang-orang yang punya empat musim. Saya waktu di Eropa dua kali suhunya kadang di bawah nol paling banter sembilan derajat waktu di bawah nol itu sama yang tempat saya tinggal Pak Freddy saya dikasih sedikit whisky apakah saya minum? Minum supaya apa? Angat. Waktu di Jerman kalau Jerman supaya sudah tahu kalau musim dingin itu wah mereka suka makan lemak hampir semua dagingnya itu banyak lemaknya dan mereka cari justru yang berlemak itu. Saya agak sedikit ragu lalu dibilangi makan John lemak itu bagus supaya kamu tahan terhadap dingin betul sederah kalau orangnya agak gemuk pergi ke tempat yang dingin sederah akan lebih tahan daripada orang yang kurus karena yang kurus enggak ada lemaknya banyak kedinginannya ya jadi haleluya kabar gembira buat sederah yang gemuk tapi kalau sederah ke tempat yang dingin kalau di tempat yang tropis seperti Indonesia kalau gemuk itu repot saudara ya tetapi saya tidak minum sampai mabuk dan sekarang kita di Indonesia udara tropis panas saudara minum whisky untuk apa minum Johnny Walker lebih baik saudara minum Johnny Paul yang enggak ketahuan enggak tahu siapa nama lengkapnya bapak pendeta saudara ditanya sama pun ini anak-anak kelas SMS enggak tahu namanya John ada yang jawab Johnny bikin malu Johnny itu bisa Johnny Goodell Pak Fendi paling senang dia kalau Johnny Johnny Santoso untuk apa lalu apa obat ekstasi terlalu mahal pil koplo minum beli whisky yang asli enggak cukup duitnya arah oplosan pokoknya dicampur semua bensin cukak ya apalagi pemutih pakaian itu kan bahan-bahannya lalu ada tambahan tua sedikit minum ya otomatis berangkat mati banyak yang mati atau saudara perhatikan yang arti yang kedua saya mengkhususkan sepenuhnya kepada Allah dan dan ini sambungannya pelayanannya hari minggu hari yang Tuhan ciptakan buat manusia untuk beristirahat dari segala pekerjaannya bukan untuk tidur-tiduran tetapi untuk memberikan diri datang beribadah melayani Tuhan itu artinya Hagiasu jadi kalau sejarah orang Kristen tetapi kalau hari minggu saudara cari alasan males di rumah dan sebagainya ah kan ada ibadah online-nya ya saudara masuk tapi tidak tembus ke ruang suci karena saudara tidak Hagiasu dan ingat jelas sekali ayat firman Tuhan mengatakan nanti pada akhir zaman halaman jangan kamu hitung dia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa selama 42 bulan untuk diinjak-injak artinya apa 42 bulan 3 setengah tahun 3 setengah tahun masa antikris aniaya besar saudara akan diinjak-injak oleh bangsa lain itu kenapa tangannya ya turun saja tangannya tidak usah pijat-pijat kininya kanan jadi saya terganggu goyang-goyang goyang oke dan saya ulangi untuk bisa masuk ke mas suci ini seseorang wajib melewati tirai ini 1 2 3 4 yang lain kan putih ini papan yang lain ini kan papan ya oh sini dia tirai ini 4 warna ungu semua itu melambangkan kehidupan Yesus ungu raja kita harus menjadikan Yesus sebagai raja yang berdaulat atas hidup kita katakan haleluya haleluya yang kedua biru hamba dia memberikan contoh lahir di kandang yang hina kita makin diberkati makin pandai makin apa harus semakin merendahkan diri merah anak manusia yang rela menderita kita juga harus rela menderita karena kebenaran putih melambangkan dia Allah yang suci yang kudus kita juga harus Hagiaso seperti yang tadi saya jelaskan menguduskan diri dan kita kalau sudah masuk sini ya kita akan menerima anugerah yang luar biasa bukan hanya anugerah keselamatan tetapi dengarkan baik-baik saudara disucikan oleh darah Tuhan Yesus semua orang yang mau masuk ke dalam kema suci dia harus mengorbankan hewan dulu baru dosanya diampuni dianggap layak oleh Tuhan artinya apa oke kamu layak kamu sudah diampuni dosanya sekarang tidak perlu kita bawa hewan-hewan untuk dibakar dipersembahkan Yesus sebagai anak domba yang sudah saya jelaskan waktu natal kenapa dia disebut anak domba bukan anak serigala atau anak beruang atau apa ya sudah jelas sudah bisa lihat rekaman korban waktu natal anak domba dia sebagai pengganti korban yang paling Tuhan suka itu domba di samping sapi tapi yang utama adalah domba makanya Yesus saya sebagai anak diibarkan anak domba Allah dia sebagai substitusi buat kita dia dikorbankan dan semua yang percaya dan merima Tuhan Yesus sebagai juruselamat dia disucikan oleh darah Tuhan Yesus Krisus mari ikuti perkataan saya juga yang melihat di rumah pegang dada saudara omong dengan yakin saya sudah disucikan oleh darah Yesus dua tiga saya sudah disucikan oleh darah Yesus haleluyah 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 karena apa kalau saudara belum disucikan saudara belum layak menghadap Tuhan seperti apa itu menghadap Tuhan saudara berdoa saudara berdoakan bukan sama tembok bukan sama orang tapi sama Bapak di surga kalau saudara belum disucikan saudara belum layak sekarang kita bisa menghadap Tuhan berdoa memuji Tuhan menyembah dia dengan enteng enteng karena apa karena kita sudah disucikan oleh darah Yesus ini anugerah Tuhan yang luar biasa tetapi perhatikan perkataan ini Allah tidak ingin saudara menerima anugerahnya apanya anugerahnya itu apa ini loh Allah tidak ingin saudara menerima penyucian oleh darah Yesus itu secara pasif tanpa bertindak apa-apa tetapi kita harus bertindak aktif apa bertindak aktif ini melangkah maju melangkah maju dalam kerohanian melangkah maju dalam Hagiaso kalau saudara dulu arasan datang beribadah lalu saudara menjadi rajin melangkah majunya itu adalah saudara tambah sekarang rajin dalam kersel melangkah majunya saudara tambah apa terlibat pelayanan sekali lagi saya katakan semua bisa melayani Tuhan bukan hanya terhadap hal-hal yang kelihatan seperti WL singer rebana flag musik dan sebagainya tetapi saudara bisa menjadi pelayan Tuhan dalam hal yang tidak terlihat berdoa haleluya kemarin saya dapat WA dari seorang anggota kami yang ada di luar pulau saya omong-omong lalu di akhir pembicaraan saya kaget karena dia melakukan apa yang saya firmankan dia WA saya begini meskipun saya tidak di Denpasar saya berdoa supaya besok pelayanan di GKJ berjalan dengan luar biasa saya katakan amin 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 diberkati kamu itu jadi meskipun dia ada di luar pulau karena ada kerjaan bukan karena lari dari tanggung jawab dia berdoa untuk ibadah di sini dan dia berkata saya juga akan ibadah di sini om haleluya saya bilang begitu saudara bisa datang tidak terlambat waktu kita berlutut kita berdoa Tuhan tolong semua yang melayani Tuhan dan yang paling utama saya harus siapkan diri saya hari ini sebagai korban yang luar biasa bagi Tuhan sehingga saudara datang ibadah tidak sia-sia itu kan tujuannya saudara datang ke gereja ini kan bukan setor muka bukan karena saudara sebagai orang Kristen tetapi supaya saudara diberkati pada saat saudara pulang dari gereja yang setuju katakan amin ingat seorang anak itu bisa melangkah yang utama itu adalah dorongan dari dirinya sendiri saya ingat waktu anak saya masih kecil setahun lebih dia baru mulai belajar jalan dulu sebelah ini kan rumah rumah saya ini gereja yang lama betul ya masih ingat saudara di gereja lama ini kan juga ada mimbar agak panjang kan yang tidak sepanjang ini mungkin dari nah saya ajar dia jalan di situ ayo enter tentunya saya tidak dari jauh ayo enter jalan jatuh kan repot saya ada di dekatnya wih dia berusaha goyang 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 tapi tidak jatuh itu luar biasanya manusia goyang goyang terus dia bisa jalan goyang 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 lagi itu harus dari usahanya dia sendiri orang tua hanya bilang ayo ayo terus ayo kalau anaknya terus langsung malas ayo dopro tidak bisa bisa jalan betul ya makan juga begitu anak-anak diajar makan mereka harus berusaha lah ini dia setiap dari saudara yang sudah dibaptis menerima percikan darah Tuhan Yesus saudara wajib 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 hagyasu secara aktif apa itu hagyasu secara aktif ini loh taat 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 terhadap apa pak terhadap firman Tuhan firman Tuhan ini saudara dapatkan tiap pagi kalau saudara baca Alkitab ah pembacaan kali ini misalnya ada dibilangan ini memperanakan ini memperanakan ini memperanakan ini suku-suku ini pembagian tanahnya begini begini gak ada berkatnya saudara harus ingat khotbah saya minggu lalu masih ingat saudara ada orang yang datang ke gereja pendetanya khotbah apa lalu ia mati dia baca dari kejadian lima pendetanya menerangkan lalu ia mati lalu ia mati ini apa pembacaan hari ini lalu ia mati lalu ia mati lalu ia mati ternyata dia waktu tidur ada suara lalu ia mati dia bingung mungkin waktu saudara membaca silsilah Tuhan menaruh dalam hati saudara bagaimana kamu mengusahakan keturunanmu apakah anakmu ini fokusnya hanya hal just money atau sekolahnya kuliahnya dan lain sebagainya ya atau saudara juga fokuskan dia sama seperti papa mama pelayanan kamu juga harus pelayanan atau begini papa mama lulus SMA tapi kamu anak-anak mesti minimal lulus S1 apa S1 saudara SD perguruan tinggi oke itu bagus tetapi 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 juga harus ngomong yang sama supaya fair papa dan mama tidak punya banyak kemampuan di gereja pelayanan kalau tidak kolektan sambut tamu kamu harus bisa lebih maju dalam melayani Tuhan apa misalnya guru sekolah minggu musik ya di samping bakat gen seorang bisa pintar bermain musik juga karena dia belajar kalau punya gentok tapi tidak belajar percuma kalau mama nyanyi tokek pada jatuh semua kamu harus lebih hebat pada waktu kamu nyanyi singa-singa ikut mengahum harus lebih maju itu fair namanya jangan saudara ngomong mami papi cuma SMA kamu mesti berguruan tinggi tapi saudara tidak dorong anak-anak saudara untuk lebih maju dalam melayani Tuhan dibanding dengan saudara itu dia kalau saudara baca bilangan saudara nanti akan Tuhan taruh bagaimana dengan keturunanmu apakah kau sudah membina mempertanggungjawabkan dengan lebih luar biasa ada banyak contoh di Alkitab saudara ya Joshua itu pemimpin yang dasyat dia bukan siapa-siapa dia cuma pembantunya Musa tetapi Tuhan menyertai begitu luar biasa tetapi dia tidak menyiapkan penerus pengantinya yang luar biasa iya kan segera melihat Samuel waduh ini lebih dasyat Nabi ini dipilih Allah dari dia kecil sama Hana siapa Hana segera ibunya oh ibunya atau dari kecil dia ditaruh di rumah Tuhan setiap tahun mama Hana ini bawa pakaian dibikinkan pakaian apa pakaian imam lucu ya pakaian imam anak kecil begitu merknya oskos kasih setiap tahun mamanya kunjungi ya naik tambah gede sampai akhirnya satu malam Tuhan bicara secara langsung sama Samuel saya mau tahu Samuel tidur dimana dia suka tidur di tempat ada tabut Tuhan itu luar biasa dia milih tidur di ruangan yang ada tabut Tuhan dia tidur di sana terus itu luar biasa Samuel tapi dia tidak menyiapkan anak-anaknya secara baik mati dalam peperangan ngawur korban yang untuk Allah dicocok suruh pegawainya pakai garpu tiga apa namanya tiga mata yang gede supaya dapat pahanya lemaknya lemak itu harus untuk Tuhan dia makan itu dia secara orang tua kalau sudah punya anak ini luar biasa ini anugerah yang luar biasa kalau setuju katakan haleluya di sana tidak ada orang tua semua orang sudah sangat tua di sana kakek nenek daerah sini yud dari sebelah tengah begitu ya haleluya orang tua wah itu dia soalnya kalau Fanny tidak dengar suara papanya nanti Fanny akan mundur dari pelayanan atau merasa dia anak angkat itu gitu ya atau saudara taat terhadap firmanya saudara denger saudara yang di rumah yang mendengarkan jangan dengerkan dengan asal-asal dengan makan keropo makan kue ngopi tetapi dengerkan dengan baik makanya saya bikinkan rekaman youtube ini tujuan utamanya adalah supaya saudara bisa mendengarkan lagi dengan mendengarkan lagi saudara lebih mendapat inti-intinya supaya saudara melakukan haleluya ingat loh Yaakobus sudah ngomong bukan Yaakobus Sucipto Surat Yaakobus mengatakan orang yang baca lalu tidak melakukan itu dia nipu dirinya sendiri orang nipu itu nipu orang lain ini nipu dirinya sendiri jangan masuk kiri keluar kopeng kanan atau bahkan tidak masuk sama sekali dan yang berikutnya saudara harus terhadap pimpinan roh Tuhan roh Tuhan itu hanya akan datang dan memimpin saudara kalau saudara belajar taat terhadap hal-hal yang sepele yang saudara baca yang saudara dengar atau omongan dari otoritas saudara itu jangan lupa jangan saudara jawab kalau firman Tuhan saya dengarkan tetapi kalau otoritas mama papa anak anak kalau masih kecil dikasih orang tuanya kadang bantah dipukul sama orang tuanya denger dia tapi anak-anak sudah tambah besar dipukul sama orang tuanya orang tuanya mau dipukul ada loh di gereja ini dulu mamanya mau dipukul loh saya bilang kamu mukul mamamu kamu keluar dari rumah itu saya ngomong saya kasih tahu papanya kalau dia mukul mamanya usir dari rumah usir usir kalau tidak ada orang tua tidak ada anak jangan lupa anak ini bukan keluar dari pohon untuk mengeluarkan anak ini juga taruhannya nyawa banyak ibu-ibu yang meninggal karena melahirkan anak atau harus operasi memelihara membesarkan vaksin ini waduh luar biasa jangan kalau sudah besar sudah sarjana lupa kurang ajar sama orang tua waktu saya menikahkan seorang saya pesan sama dia kamu sekarang sudah menikah biasanya kamu setiap bulan selalu support mama papanya sudah tidak ada mamanya janda setiap bulan dia support mamanya uang misalnya 100 juta supaya kaget sekalian semua support mamanya cukup banyak lalu saya bilang nanti kalau sudah menikah saya ngomong di depan calon istrinya bukan berdua saja supaya calon istrinya juga dengar saya sudah menikah tetap support yang ke mama itu harus tetap ada bahkan harus ditambah kenapa calon istrinya ini juga cukup lumayan uangnya kaya kan malu sudah menikah kok malah dikurangi uangnya jangan bila perlu kasih mamamu satu bulan satu miliar oh gitu ya pak ya iya nanti terus saya ngomong sama mamanya mah kalau nanti anaknya yang kasih satu bulan satu miliar 900 juta nya kasih ke saya gak ada yang ketawa gak ada yang ngerti soalnya bunyinya miliar miliar ini di atas awan-awan di atas pemikiran saudara kalau ribu masih ngertilah yaudah saya ulangi tiap bulan kasih 100 ribu bisa apa orang tua mau kasih 100 ribu tambah 100 ribu beli pulsa udah habis mama minta pulsa udah habis orang tua ngomong sudah dengar firman Tuhan gembala memberitakan firman sudah dengar roh Tuhan itu masuk dan dia akan suka ngasih tau saudara ya secara membuat dosa jahat ada omongan jangan lakukan biasanya kalau ke pesta saat makan itu saat yang menyenangkan langsung ngambil buahnya begitu saya mengambil banyak ada suara ingat yang lain kasian jangan ngambil terlalu banyak terus saya pikir lihat ke belakang wih banyak antriannya oke tak kurangi ya jangan ah biarin orang aku yang berjuang di depan kok biar yang banyak atau suara-suara yang lain sudah mau jual sama orang itu di beda-beda suara jangan 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 eh betul ternyata kalau serjual sama orang itu orangnya gak bayar atau janji bayar gak bayar-bayar atau ngasih cek kosong nanti saudara akan dipimpin terhadap hal-hal yang besar haleluya dan itu semua dimulai dari yang kecil jangan seri langsung mengharap umur lima tahun langsung jadi sarjana SA mana bisa lulus SA dulu TK dulu kalau suara-suara yang kecil ini sudah tidak gubres perhatikan ya maka dia berhenti bicara berhenti bicara loh gampang loh logikanya saya bolak-balik kan ambil contoh obet obet mana ambilkan saya minum diam dia obet ambilkan saya minum diam bolak-balik saya bilang obet ambilkan saya minum tidak mau apakah saya akan ngomong terus saudara halo apakah saya akan bicara terus tidak saya akan suruh yang lain Jino ambilkan saya minum Jino ambilkan saya minum Jino juga ketiduran saya akan bicara kepada yang lain begitu jangan lupa ini ingat baik-baik tetapi kalau yang kecil ini sudah lakukan dia akan senang ngomong sama saudara ingat ya dulu Allah itu ngomong-ngomong sama Adam dan Hawa itu free setiap saat dia mau bicara dia datang ngomong dia datang bicara karena itu maksudnya dia ciptakan Adam dan Hawa untuk menjadi temannya makanya diciptakan serupa dan segambar tetapi karena dosa Allah mengusir mereka tidak bicara lagi dengan mereka lalu bicara melalui nabi-nabinya bikin Allah melalui rohnya suka bicara kepada saudara itu itu tujuannya saudara dipenuhi dengan roh Tuhan saudara sudah dipenuhi dengan roh Tuhan sudah berdoa dengan bahasa roh tetapi saudara tidak pernah dengerkan Tuhan bicara kepada saudara mungkin tidak secara audible mungkin secara dalam taruh dalam hati saudara sedia ada suara yang bicara terus di hati saudara ini 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 nah itu dia kalau dari yang kecil saudara mau lakukan mau denger mau lakukan denger lakukan dia bicara terus seperti dulu Adam dan Hawa itu Tuhan bicara terus senang dia dan hasilnya luar biasa dalam hidup saudara masa sulit seperti sekarang ini kalau Tuhan bicara itu berarti Tuhan dekat dengan saudara betul saya bicara kepada saudara karena saudara di ruangan ini tetapi orang yang jual bakso di depan dia tidak denger suara saya bagaimana supaya yang di depan itu bisa denger saya masih kesana kalau Tuhan suka bicara dengan saudara itu artinya Tuhan itu ada di dekat saudara kalau saudara kesusahan ada masalah sakit perekonomian ini itu kalau ada Tuhan dekat saudara don't worry be happy amin 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 don't worry be happy kan saya sudah khotbah di awal tahun khotir bablas khotbah khotbah saya ini jangan cuma di berkutbah luar biasa bagus bagus quiz dapat seratus tetapi dalam tahun 2022 hidupmu dipenuhi dengan kekhawatiran terus untuk apa ya perhatikan ini baik-baik supaya suara Tuhan itu senantiasa bergaung dalam hidup saudara ingat kayu ini kemanusiaan emas ini sifat ilahi atau kemuliaan Allah jadi kesimpulannya papan dari kayu sitim yang dilapis dengan emas itu melambangkan menggambarkan orang-orang pilihan kenapa saya kata pilihan kayu sitim saudara mesti ingat kalau saya terang sitim itu yang dipilih iya disalut oleh kemuliaan Allah saudara ini sudah jadi orang pilihan bukan lagi orang panggilan dipanggil dipilih setia saudara menjadi orang pilihan sekarang saudara disalut disalut itu apa artinya dikuasai oleh roh kudus kenapa roh kudus mau menguasai saudara karena setiap kali dia bicara kepada saudara baik melalui firman yang saudara baca saudara denger atau melalui suara audible atau perasaan dalam hati saudara saudara taat nah itu namanya disalut maka saudara ini menjadi benteng kok benteng mbak lu iya tau dindingnya ini papanya ini mesti kuat jangan lupa yang kita bicarakan ini adalah tabut suci kema suci yang dibuat di padang gurun waktu orang israel dalam perjalanan menuju tanah kanaan itu padang gurun anginnya gak sepoi sepoi angin keras kalau hujan gak ada pohon kalau panas terik minta ampun ini masih kuat gereja ini butuh benteng 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 ya ini ini tembok tapi tembok ini kita bisa ganti suruh lihat kiri kanan suruh ini sebagai papan 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 yang dilapis dengan emas nah saya mau jadi papan bukan hanya papan tapi disalut dengan emas dikuasai roh Tuhan supaya saya bisa menjadi benteng buat gereja Tuhan di tempat ini yang mau katakan haleluya tidak semua gak apa-apa itu pilihan saudara kalau saudara tidak papan berarti saudara di halaman kan begitu karena halaman itu gak pakai papan kain yang mau yang dikatakan amin yang di rumah juga mengatakan amin ini saudara masuk di ruang kema suci benteng papan ini tidak menghancurkan dalamnya saudara kalau orang pilihan yang menjadi papan tidak bergosip tentang gereja tidak bergosip tentang gembala saudara tidak bergosip tentang LCC saudara tidak merusak mengacau tetapi dia menahan omongan orang memberikan perlindungan buat yang di dalam itu kak saudara itu kak saudara mari kita berdiri bersama saya terima kasih bapak kamu sudah dengar firman Tuhan biarlah firman kali ini menggerakkan setiap hati kami memacu diri kami supaya kami tidak menjadi orang Kristen anak Tuhan yang biasa biasa saja tetapi kami memacu diri kami menjadi papan yang disalut dengan emas menjadi benteng bagi gereja Tuhan di tempat ini kami menguduskan diri kami kami memisahkan diri dari hal yang sia-sia kami memberikan diri kami untuk melayani Tuhan itu kerinduan kami itu tujuan kami mendengarkan firman Tuhan ini jadikan kami bukan hanya pendengar pembaca yang baik tetapi kami belajar taat terhadap firman Tuhan terhadap pimpinan roh Tuhan supaya suaramu yang indah itu makin sering bicara dan memimpin kehidupan kami terima kasih Bapak terima kasih kami siapkan hati kami diri kami untuk bersyukur dengan tubuh dan darah Tuhan kau siapkan tangan para pelayan yang akan membagikan kekudusan di atas segala kekudusan kami terima berkat dengan persyukur dan tubuh dan darah Tuhan terima kasih Bapak segala penyusuri kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Semua orang mengasih Tuhan ini dengan Hanya Hanya kau Tuhan di hidupku Kau berikan hidup yang baru Daramu menyucikan pulihkan hatiku penyanyi Artalah sumber pengharapan, rasamu sanggup menyambulkan. Jiwaku pun berserah, hanya kepadamu, Yesus, Allah, segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizatmu di hidupku. Sedara yang sakit di rumah yang mendengarkan, yang terkena covid atau sakit apapun. Sedara yang ada di tempat ini atau yang mendengarkan di rumah. Yang ada dalam masalah, pegang tubuh dan darah Tuhan. Pegang dengan iman, sedara. Ada kuasa yang besar di tubuh dan darah Tuhan. Katakan haleluya, haleluya. Jika sedara yakin, sedara lakukan dengan benar. Tidak ada kuasa yang menandingi tubuh dan darah Tuhan. Haleluya. Mari kita berdiri bersama yang sudah dapat. Hanya kau kuat. Hanya kau kuat di hidupku. Kau berikan hidup yang bagus. Kau berikan hidup yang bagus. Darahmu menucikan, pulihkan hatiku. Tuhan. 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 Ku menang, engkau yang berkuasa, sanggup tu melakukan mujizatmu di hidupku. Sampai Tuhan, haleluya, engkau sanggup melakukan mujizatmu di hidupku. Yang berkekurangan Tuhan, sanggup menolong sedara. Yang sakit Tuhan, sanggup menjama 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 sedara. Terima kasih telah menonton 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 Ucapkan syukur untuk kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Untuk kasihmu Untuk pengorbananmu Untuk semua yang boleh kami miliki Untuk kesehatan yang kau berikan Terima kasih Bapak Haleluya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kami yang kudus yang tidak kudus Terima kasih Bapak Terima kasih engkau ajarkan kami sebagai Papan yang disalut dengan emas Biarlah kami menjadi benteng dalam gereja mu Dalam diri kami Tuhan Sehingga kami boleh memuliakan engkau Terima kasih engkau akan memberkati hambamu Tuhan Berkati dengan hikmatmu Engkau tambahkan Tuhan dengan hikmat dari engkau Sehingga rahasia firmanmu boleh dibukakan Tuhan Sehingga kami juga diberkati Tuhan Berkati pasangan dan anaknya Tuhan Tutup bungkus dengan kuasamu Ikat terus dengan tali kasihmu Berkati pernikahan mereka Tuhan Terima kasih Bapak Terima kasih kami serahkan semuanya ke dalam tanganmu Hanya di dalam nama Yesus Kristus Haleluya Amin Kami menengadakan kedua tangan mengangkat wajah Mengatakan amin itu setiap penyataan firman Tuhan yang kami yakini Karena kami percaya tingkap-tingkap surga sedang terbuka Engkau sedang memandang kami dengan wajah kasihmu Mencurahkan berkat-berkat yang kami butuhkan dalam kehidupan kami Berkati setiap persembahan yang sudah diberikan Setiap pelayan kemah suci hari ini Tuhan memberkati hidup mereka Setiap tangan memberikan persembahan kudus Tanda katatan mereka terhadap perkara firman Tuhan yang paling sederhana Dan tanda mereka membuat perjanjian garam dengan Tuhan Sebaliknya firman Tuhan mengatakan Tuhan menyertai kehidupan saudara Dan janji perkataannya Ya dan amin adanya Bersama Kami mengangkat kedua tangan Kami berdoa Kami melepaskan roh kesembuhan Menjama bayi Jacob Landumarada yang ada di rumah sakit Bali Ya Tuhan akan tolong Jama dalam nama Tuhan Yesus Paru-paru atau apapun juga Yang membuat bayi tidak bisa berkembang dengan baik Dalam nama Tuhan Yesus Tangan Tuhan menjama Darat Tuhan dicurahkan Ada kesembuhan Ada pertolongan Ada mujizat Allah kami Allah yang luar biasa Engkau menciptakan semuanya sempurna Iblis ingin merusak Kami usir Iblis dalam nama Tuhan Yesus Terima kasih Bapak Yang di rumah melihat tayangan ini Dalam keadaan sakit Tuhan jama sembuhkan mereka Yang di tempat ini maupun yang di rumah Dalam keadaan kekurangan Tuhan memberkati hidupmu Yang dalam masalah Tuhan penolongmu Percaya hanya Dan berharap hanya kepada Tuhan Terima kasih Bapak Pada akhirnya sesuatu yang kekasih Tuhan memberkati engkau Tuhan melindungi engkau Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya Tuhan memberi engkau kasih karunia Tuhan sedang menghadapkan wajahnya kepadamu Untuk mencurahkan damai sejahtera Pulanglah ke rumah Ketempat usahamu Dengan membawa berkat dari Bapak Anak dan roh kudus Segala puji syukur kami naikkan Dalam namanya Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya Kiranya Kau memperhatikan aku berlipa-lipa Dan memperlukan daeraku Dan kiranya Jangan ku mengertai aku dan melindungi aku Dari pada malam petangnya Sehingga kesakitan tidak menimpa aku Tuhan berdoa dan mengucap syukur kami naikkan Bersama Gereja Kristus Jawaban Bagi Anda yang rindu ingin memberikan persembahan bagi gereja Saudara dapat mentransfer ke rekening BCA berikut ini Atau saudara juga dapat melalui aplikasi GoPay Dana, OVO, Mbanking BCA Atau Mbanking lainnya Dengan scan QR Code berikut ini Atau bagi saudara yang ingin memberikan persepuluhan Saudara dapat mentransfer ke rekening berikut ini Terima kasih atas persembahan saudara Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!